Pemirsa Polda Maluku Utara, Rabu 3 April, menggelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Kalangan Pengusaha, Serikat Pekerja, OKP Cipayung Plus, dan BEM Perguruan Tinggi di Ternate. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kemitraan antara Polda Malut dengan para pemangku kepentingan menjelang Hari Buruh Internasional, May Day 1 Mei nanti. Kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Jajaran Polda Maluku Utara dengan Kalangan Pengusaha, Serikat Pekerja, OKP Cipayung Plus, dan BEM Perguruan Tinggi di Ternate dimaksudkan untuk menjaga kemitraan antara Polda Malut dengan para pemangku kepentingan menjelang Hari Buruh Internasional, May Day 1 Mei nanti. Menurut Kapolda Maluku Utara, Irjen Polisi Medisi Swoko, perayaan Hari Buruh Internasional, May Day 1 Mei nanti menjadi spesial karena berada di antara dua hajatan demokrasi skala nasional yakni Pemilu Pilpres 14 Februari dan Pilkada Serentak 27 November nanti. Kapolda berharap semua pemangku kepentingan dapat menjaga situasi kang tipmas di Maluku Utara saat merayakan May Day. Pemilu Pilpres 14 Februari, Irjen Polisi Medisi Swoko, dan BEM Perguruan Tinggi di Ternate Pemilu Pilpres 14 Februari, Irjen Polisi Medisi Swoko, dan BEM Perguruan Tinggi di Ternate di Javan Perguruan Tinggi di Ternate menjaga keamanan dan ketimpangan masyarakat Maluku Utara, termasuk kemenanannya para mahasiswa, ya dari kita agar apa namanya, jenera semangat itu disalurkan ke hal-hal yang lebih positif. Saya mohon untuk nanti pada hari Mayday kita bisa melaksanakan sesuatu yang positif. Senada dengan Kapolda, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Marwan Polisiri juga mengajak kalangan Serikat Buruh dan OKP Cipayeng Plus serta BEM Semaluku Utara bersama menggelar kegiatan Mayday yang lebih kreatif dan kedepankan aspek keamanan dan manfaat langsung bagi kesejahteraan buruh dan pekerja. Marwan juga berjanji akan turun langsung ke beberapa perusahaan tambang untuk mendengar langsung aspirasi buruh dan pekerja terutama tentang upah dan aspek keselamatan kerja serta kasus perselisihan hubungan industrial saat Mayday nanti. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kapolda karena sejak dini ini upaya-upaya preventif. Bukan sebuah ketakutan tapi ini kan upaya preventif yang kita lakukan supaya perasaan berlaksana Mayday. Kita berharapkan ini memang kita melewati tahapan Pilpres dan Pemilu yang cukup panjang dan mengurah energi, keluarganya, eksesnya ke Mayday. Saya pikir ini sesuatu yang positif yang dilakukan oleh Kapolda. Ini mungkin formatnya agak berbeda. Kita ingin mungkin kita bisa langsung ketemu dengan buruh. Di lapangan? Ya, bisa di lapangan, bisa di IWIP. Itu mungkin jauh lebih aspiratif kita mendapatkan langsung dari teman-teman buruh. Nah, satu hal yang paling utama yang mungkin saya sampaikan di kita pertanyaan adalah di Maluku Utara itu kenaikan upah itu 7,5 persen mungkin tertinggi di Indonesia kenaikannya. Di saat yang sama, Koordinator OKP Cipayeng Plus Wahida dan Ketua SPKP SPSI Maluku Utara Ike Masita Tunas masing-masing menyoroti aspek ketenaga kerjaan di Maluku Utara. Wahida melihat aspek upah dan keselamatan kerja menjadi perhatian khusus selain masalah kerusakan ekologi akibat pengelolaan tambang yang serampangan. Sementara Ike Masita melihat banyaknya permasalahan ketenaga kerjaan yang harus dihadapi Serikat Pekerja dan Pemerintah saat ini. SPKP SPSI Maluku Utara fokus menangani permasalahan ini dan berharap semua gerakan buruh dan pekerja bebas dari muatan politik pasca pemilu dan pra-pilkada. Lepas dari isu-isu kemarin misalnya kecelakaan kerja, apalagi kemarin kan baru aja lagi kecelakaan kerja, kini baru masalah. Terus selain kecelakaan kerja kita juga akan fokus pada aspek kebijakan misalnya kebijakan perusahaan seolah buruh dalam hal ini alat yang harus safety ketika kerja di lapangan. Saya untuk teman-teman anak-anak muda yang ada di Maluku Utara misalnya, Maluku Utara itu dia wilayah Pulau Kecil, wilayah Kepulauan yang bisa saja kalau ini tidak ada konsentrasi isu misalnya di Maluku Utara, maka kita akan menemukan dari 20-30 tahun sampai 20 tahun kemudian kehancuran ekologisnya di Maluku Utara, maka harus ada kesatuan komitmen, kesatuan dikerahkan, dan kesatuan disulang. Memang ada beberapa masyarakat yang kemarin juga koordinasi dengan kita untuk mengadakan aksi damai, cuman yang kita antisipasi takutnya jangan sampai aksi damai itu ditolak pemilu. Yes, jadi nanti mungkin kita bekerja sama dengan Kepolda dan pihak-pihak stakeholder untuk bagaimana ke depan ini May Day kita meriahkan dengan cara-cara yang positif, yang jelas untuk masalah-masalah guru di Maluku Utara ini kan berkaitan dengan perusahaan, kita juga kan alhamdulillah sudah punya PKB, perjanjian kerja bersama. Jadi apapun permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan pekerja, hubungan industrialnya kita berusaha bicarakan di meja perundingan. Tim Ainews melaporkan